nih teman-teman media tanam yang udah yang udah di stok ya ini dia belinya udah apa udah campuran udah udah jadi udah langsung jadi nih yang isinya ini ada di sini media tanam tapi memang ini kalau yang media tanamnya ini cenderung lebih basah ya kan jadi harus ditambah sekam bakar ya pakai sekam jadi dia nyerep air soalnya kalau musim hujan posisinya media tanamnya terlalu basah kayak gini itu bisa bikin busuk akar wet jadi nggak boleh terlalu basah belum lagi disiram kalau rajin di siram tiap hari jadi nggak boleh terlalu basah iya basah banget nggak boleh kering banget juga nggak boleh gitu terus apa namanya sebenarnya sih untuk nyiasatinnya ya ini kan kalau media full ini masih berat bakat kan kayak tadi kan makanya harus di arang oh iya arang-arang kayu sebenarnya lebih enak kalau yang batok lapa itu kan dia titik-titik akhirnya jadi banyak juga kan kalau kayu kan dia gede-gede nah itu taruh arang berarti setengahnya arang terus akar setengah banget lah rada 25% ya ya 25% ini lah gitu baru sih ini metannya dia ringan Iya jadi ini kan berat banget kan ini memang isinya metan semua sih ya full-full metan yang ini ya Nah terus kalau yang metan kayak gini nih kalau orang-orang yang kalau pakai andam ini memang dia lebih poros karena kan dia kayu ya lembar tapi airnya keluarnya juga gampang iya cuman ya resikonya kalau andam kalau bikin kemarau dia cepet kering Oh gitu Iya jadi harus diperhatikan juga deh ya karena kan dia nggak nampung banyak air beneran dia yang ikat air ya atau semoga nyiasatinya dicampurnya sama kokopit 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 yang itu apa serabut bukan serabutnya tapi serbuk serbuk kelapa itu kan dia fungsinya ngikut air juga Oh gitu jadi andam campur kokopit campur ini juga ya nggak apa-apa sih kalau mau sebenarnya sih nggak usah pakai ini lagi nggak apa-apa jadi cukup andam sama kokopit iya iya udah itu juga udah udah bagus kok terus jangan lupa juga dicek-cekin barang berapa bulan kali karena kan ganti gini biasanya tuh si hama yang di akar tuh aktif banget berarti kalau hama nih misalnya pakai metan gini terus ternyata didalemnya ada hama nih kita perlu congkel-congkel baru semprot kalau aku sih lebih mendingan daripada gitu ya dipakai lagi jangan Oh gitu ya bongkar terus dibersih dulu akarnya kayak waktu pertama beli itu ya kan di video waktu itu dicuci aja dulu kalau ada anti hama boleh gitu bisa atau enggak biasanya puradan-puradan itu juga bisa sih buat itu apa ini buat ini ini untuk pertumbuhan ini biasa yang ini biasanya buat yang bonggol kokopagasi ini buat ngerangsang pertumbuhan ini loh ya kan tuh nah ini juga boleh nih cukup ini gromor sabur dikit aja jangan layak banyak sabur dikit campur ke air ya nggak usah ini ini bumuk ya dilangsungin juga nggak apa-apa sih Oh gitu kalau mau enak ya iya iya sih sebenarnya pakai air nggak bisa diencarin itu ada day cheese sih Oh ya kalau day cheese itu biasanya buat ini buat kayak ulut Oh itu malah buat ulut iya temut iya buat kalau buat itu kan day cheese juga tutup putih sih sebenarnya katanya kalau day cheese kurang ini ya tapi aku sih aku kasih aja apa-apa semprot ini yang rekomen apa dong kalau aku di rumah cuma pakai day cheese doang sih kemarin sempet kan yang itu 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 kan kena ulet tuh banyak banget semprot ini tuh udah hilang semut juga semut juga dia ini banget oke salam hijau buat teman-teman semuanya terus tetap semangat ya buat pejuang buat pejuang tanaman hijau ya apa ya pejuang satu hobi udah